Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Dimanapun anda berada Masih semangat ya Dalam kudukulum merdeka khususnya para guru semua Hari ini Saya ingin bercerita tentang Buku Sebenarnya buku itu dalam diri saya Tidak barang asing Sejak saya kuliah Sejak saya SMA itu saya selalu Mengoleksi buku Tapi mungkin saya jarang beli buku Karena memang pada waktu itu Karena budgetnya Kurang bagus juga Dan sekarang pun juga Karena bukunya yang berkualitas Maha-mahal ya Banyak banget yang mahal Yang berubah buku itu Tapi sekarang pun juga banyak yang bisa kita download Tetapi menurut saya Saya lebih suka buku itu berubah kertas Itu ada nilai tersendiri Yang mungkin suatu saat kita akan Membahas ya Dalam hal buku Sebenarnya ini tidak pernah saya katakan ya Bahwa saya itu punya seorang kawan Punya teman ya Jauh disana tidak mau disebutkan namanya Yang selalu bermitra dengan saya tentang perkembangan buku Dan juga kadang kalau dia punya referensi buku Dia ngirim ke saya Dan saya pun juga misalnya ada perkembangan buku Dan beliau penginginkannya saya juga membalas ya Untuk mengirimkan buku yang mungkin dia cari Tapi kalau di Palembang sendiri mungkin juga Jarang ya buku-buku yang update Mungkin kita bisa carilah di toko-toko Tapi kalau kita melihat misalnya Jogja Ya kalau di kota-kota lain itu Saya kira mereka punya buku yang baik-baik ya Penerbitnya juga disana juga sudah ada Terus disana juga memang tempat penerbitannya ada gitu Baik Tentang mitra saya tadi Kemarin saya dia mengirimkan sebuah buku Dan sebenarnya buku ini Sudah lalu-lalang di apa ya Di IG kita Di beranda kita beberapa bulan yang lalu Dan saya baru sadar Saya nerima buku ini Oh Ini buku kayaknya pernah saya lihat di IG Bukunya apa coba Nah ini bukunya Principles of Howard Jadi dia ngirim buku ini Coba nanti kamu baca Terus nanti Suruh ceritakan di media sosial Biar saya tahu seperti itu ya Tujuannya saya kira Dia memang ingin tahu Apakah saya membaca atau tidak ya Tapi Kalau gak baca kan gak akan ceritakan ya Judulnya adalah The Principles of Power Terus Ada tulisan kesini di bawahnya Raihsia memanipulasi orang lain Di segala situasi Karya Dion Giulianto Dan penerbitnya Jendela Buku ini gak tebal-tebal amat teman-teman ya Gak tebal-tebal amat Jadi teman-teman yang ingin membaca buku yang tidak terlalu tebal Ini adalah salah satu referensi yang mungkin bisa diambil Bagus banget Bukunya menurut saya ya Bagus banget Tidak tipis Tetapi yang menurut saya menarik ya Yang saya suka dari sebuah buku adalah Ada sebuah cerita Dari tiap bab buku-buku ini Ini ada dimulai dengan sebuah cerita di masa lalu Apakah cerita Alexander the Great Menurut saya cerita apa Terus dari cerita itu penulis itu mengubah Apa sih hikmahnya Terus diambil poin-poinnya yang bisa kita ambil Uniknya Judul yang diambil dari tiap bab itu dengan kata perintah Yang perintah itu menurut saya adalah Mending konstruksi dari apa yang kita fikirkan sebelumnya Ya Jadi tidak pernah kita fikirkan sebelumnya Jadi judul-judul yang diambil itu Kata-kata perintah yang membuat kita Membaca lagi, membaca lagi Jadi saya kira kalau teman-teman hobi membaca Buku ini gak nyampe 2 hari atau 3 hari selesai Kalau hobi membaca ya Satu minggulah maksimal Bagus banget buku ini Kalau misalnya ingin berkolaborasi dengan orang lain Atau mungkin berkawal dengan orang lain Saya kira recommended lah buku ini ya Saya tidak akan menceritakan hal-hal banyak tentang buku ini Tapi ini mungkin sebagai sebuah salah satu referensi teman-teman Yang teman-teman bisa ambil, bisa beli Bukunya dan bisa jadikan membaca di rumah Sebagai salah satu referensi dan jadikan akhirnya jadi koleksi bukunya Bagus banget teman-teman Salah satu judul yang mungkin bisa saya baca ya Mungkin teman-teman penasaran juga ya Isinya apa sih gitu ya Yang mungkin menohok ya Saya ambil salah satu Oke Jangan berhutang budi pada orang lain Itu salah satu judulnya Misalnya buat orang lain bergantung padamu Dan ini dimulai-mulai dari cerita-cerita yang memang sudah nyata ada dan digubah Nah itu bagus ya Jadi ini bukunya silahkan nanti beli dan bisa jadikan referensi Baik ya terima kasih Kita nanti akan digubah lagi buku apa The next Rencananya saya minta ke dia Bukunya judulnya Grid Sampunya warna putih berbahasa Inggris Ya kita next mungkin akan kita bahas tentang buku The Grid Tentang buku Grid ya Baik teman-teman Yuk Kita Budayakan membaca apapun bukunya Saya kira itu adalah bagus untuk kita Untuk generasi kita Apalagi menjadi contoh Anak-anak kita Khususnya para guru Yang bergaung-gaung tentang literasi Apakah anda juga membaca buku Atau hanya sebuah kampanye Itu sebagai referensi atau mungkin evaluasi lah ya Sebagai evaluasi di kita Jangan sampai kita kampanye literasi Tapi dari kita sendiri Tidak suka membaca Baik Saya akhiri Bisa beli bukunya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh